Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. By the way, Kak Yuta mana ya? Udah dimasakin juga, kok gak dimakan sih? Kak Yuta? Kak Yuta? Masakannya udah jadi nih, keburu dingin, cepetan. Duh, Kak Yuta mana sih? Bentar-bentar, aku cariin dulu deh. Kak Yuta, ayo makan. Loh, di kamar kok gak ada ya? Kamar mandi apa ya? Loh, kok gak ada juga? Apa disini? Ih, kok gak ada ya? Kak Yuta? Aduh, Kak Yuta dimana sih? Kamar Kak Sakura apa ya? Kok gak ada ya? Iya, yaudah deh. Yang penting aku udah masakin Kak Yuta. Nanti Kak Yuta biar makan sendiri aja. Soalnya aku harus buru-buru nih. Aku harus ke rumah sakit buat bantuin dokter. Udah deh, aku pergi aja. Bagian, Kak Yuta ini udah dimasakin juga. Ih, Miu capek-capek masak. Malah hilang. Yaudah, makasih ya Kak Mami. Aduh, aku harus pulang nih. Aduh, aku lapar banget. Loh, itu? Upin, 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 ngapain kamu kalau lancar-lancar di sini? Eh, Yuta, Yuta. Kita lagi senang lah. Soalnya ada, ini apa? Ada pembagian susu gratis di taman. Tapi khusus buat cowok. Betul, betul, betul. Wah, kalau gratis-gratis gitu, aku juga mau. Pasti enak. Yaudah, Upin, Upin. Ayo kita kesana yuk. Jom lah, kita kesana. Mayan, gratis. Betul, betul, betul. Yaudah, ayo, ayo. Cepat, nanti kita kehabisan lagi. Jom lah, cepat, cepat. Tapi aku penasaran nih. Siapa ya orang baik yang membagikan susu itu? Wah, itu tak penting lah, Yuta. Aduh, antreanya ramai sekali. Oh, iya, ramai sekali. Semoga gak kehabisan deh. Aduh, kenapa ada sapi ngantri juga? Iyalah, padahal sapi kan punya susu sendiri. Eh, lalalala. Bebe celin senang abis minum cucu. Halo, Kak Kaju. Halo, Selin. Eh, Kak Ayuma, kenapa pelutnya betul sekali? Eh, kakak, kakak, kakak pelutnya kayak pelut hamil, kakak. Iya, Bebe celin, gak tau ini. Aduh, kenapa pelut aku membesar seperti ini ya? Terus, seperti kayak ada yang gerak-gerak gitu, Bebe celin. Eh, ada yang gelak-gelak. Jangan-jangan, Kak Ayuma lagi hamil, kakak. Aduh, masa kakak hamil si Bebe celin? Eh, emang kakak abis makan apa, kakak? Oh, tadi aku cuma minum susu yang diberikan gratis di taman, Bebe celin. Eh, cucuk gelatis? Eh, Bebe celin mau cucuk gelatis? Oh, aduh, aduh, Bebe celin. Perutnya gerak-gerak terus ini. Tolong panggilin dokter, Bang Bebe celin. Eh, tapi Bebe celin mau cucuk gelatis. Eh, Bebe celin. Tolong dong, Bebe celin. Eh, maaf ya, Kak Ayuma. Eh, Adlianya banyak. Oh, itu Bebe celin, teman-teman. Bebe celin, Bebe celin. Eh, kakak, udah, Adli juga. Oh, Bebe celin ngapain di sini? Eh, Bebe celin juga mau cucuk. Oh, gak bisa lah, Bebe celin. Ini kan cuma buat laki-laki. Kau kan perempuan. Eh. Betul-betul. Eh, Bebe celin gak bisa tipe cucunya berlatih. Iya, Bebe celin. Gak bisa, Bebe celin. Eh, tadi Bebe celin lihat Kak Ayuma pelutnya membecal kakak Yuta. Oh, soalnya abis minum cucu ini katanya. Pelutnya becal sekali. Seperti olang hamil, kakak. Oh, Bebe celin ini ada-ada saja. Masa cuma gara-gara minum susu, perutnya bisa besar. Iya, betul-betul. Betul. Hah, Pali cuman akal-akalan Bebe celin. Biar bisa minum susu gratis, Kak. Oh, gak boleh gitu, Bebe celin. Gak boleh bohong. Oh, Bebe celin gak bohong kakak udah. Eh, yaudah kalau kakak utang sama Upi-Tipin gak percaya. Bebe celin mau pergi aja. Eh, Bebe celin mau kayuman aja deh. Mau beli cucu. Yaudah pergi saja kau. Kasian gak dapet cucu gratis. Betul-betul. Yaudah Bebe celin hati-hati ya. Eh, yaudah aku mau beli cucu kayuman aja lah. Hahaha, sebentar lagi semua laki-laki di kota Sakura akan hamil. Hahaha, lima menit lagi mereka semua akan melahirkan. Hahaha, bayi-bayi tabung itu akan membantu aku untuk membuat ramuan untuk hidup abadi. Hahaha, wah kenyang juga ya Upi-Ni-Pin abis minum susu. Mana susunya enak sekali lagi. Yaudah, betul-betul aku aja tadi habis 10 botol lah. Betul-betul-betul aku juga lah. Eh, yaudah Upi-Ni-Pin ayo-ayo ikut aku. Kita ke rumah sakit. Hah, ngapain lah ke rumah sakit? Kita kasih tau Mio kalau di taman ada pembagian susu gratis. Aduh-aduh, Aduh Upi-Ni-Pin kok berat aku sakit sekali ya. Eh, iyalah Yuta aduh-aduh aku juga sakit sekali nih. Aduh, Yuta aku panggil Mio saja lah. Aku gak kuat lagi tuh jalan ini. Betul-betul-betul. Kita ke rumah sakit bareng aja yuk Upi-Ni-Pin. Aduh Yuta, tapi aku gak kuat lagi lah ini sakit sekali. Oh, yaudah deh kalian tunggu sini ya. Aku mau ke rumah sakit. Aduh, perut aku sakit sekali nih. Aduh, aduh kenapa ya? Tapi aku harus segera panggil. Aduh, aduh gak kuat sekali nih perutku sakit. Hah, kenapa perut aku jadi besar seperti ini? Masa aku tiba-tiba hamil sih? Bentar-bentar, aku minta tolong Mio aja deh buat ngecekin perut aku. Oh, itu Mio. Mio, Mio. Mio, tolong kakak Mio. Kakak ada apa kak? Kenapa kakak teriak-teriak? Loh, itu perut kakak kenapa membesar gitu kak? Aduh Mio, gak tau Mio. Tiba-tiba perut kakak membesar. Terus sakit sekali Mio. Yaudah kak, ayo-ayo. Kita ke ruang operasi aja kak. Biar dipriksa dulu sama dokter. Oh, iya ya Mio. Aduh, sakit sekali ini. Dokter, dokter. Tolong kakak saya dokter. Perutnya tiba-tiba membesar. Terus katanya sakit. Baik, kamu bareng dulu Yuta. Oh, iya ya dokter. Bentar ya. Dokter periksa dulu. Oh, iya dokter. Mio, Mio. Kamu tolong upin-upin juga ya Mio. Mereka juga kesakitan kayak aku Mio. Hah? Upin-upin dimana kak? Didi ke taman Mio. Iya, iya kak. Aku kesana kak. Aduh, kak Yuta upin-upin aneh-aneh aja sih. Bagian. Masa iya sih laki-laki bisa hampir gitu? Mio, Mio. Mio, sini lah Mio. Oh, itu upin-upin. Itu upin-upin. Bentar, bentar. Oh, di taman banyak orang tergueta gitu ya. Perutnya membesar semua. Aduh, masa iya mereka keracunan ya? Upin-upin. Kenapa perut kalian bisa membesar gini sih? Eh, kita orang tadi habis minum susu gratis lah yang dibagikan di taman. Terus tau-tau perut kita sakit terus membesar Mio. Betul-betul-betul. Aduh, kalian ini ada-ada aja ya sudah. Ayo kita ke rumah sakit. Oh, iya iya Mio. Makasih ya Mio. Oh Mio, hati-hati. Oh, iya iya. Maaf, maaf. Aku kan panik ini. Nanti perut aku makin sakit ini Mio. Mio, Mio. Iya iya, maaf. Sini-sini, turun dulu. Kita ke ruangan dokter aja. Tunggu-tunggu Mio. Aku sakit-sakal. Loh, upin. Ipin mana? Aku di sini lah Mio. Abis dari WC tadi. Yaudah, kita masuk dulu aja. Loh, dokter. Kenapa perut kakak Yuta jadi tambah besar begini dokter? Huh? Maaf Mio, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba perut Yuta menjadi semakin besar Mio. Lah, kalau dokter nggak tahu terus gimana ini dokter? Sepertinya kita harus segera melakukan operasi Mio. Ya sudah deh, Mio bantu. Biar operasinya cepat. Upin, Ipin. Kalian tunggu dulu ya. Aku mau bantu operasinya kak Yuta biar cepat selesai. Oh, iya, iya Mio. Siap. Kita harus segera mengumpulkan bayi-bayi itu. Oh, siap bos. Kita ambil mobilnya dulu bos. Biar cukup bos. Oh, iya, iya. Kita ambil mobil dulu. Dengan menggunakan mobil ini, semua bayi-bayi itu akan terkumpul menjadi satu. Ayo cepat-cepat. Kita harus segera mengumpulkan bayi-bayi ini. Sebentar lagi, hidup aku akan abadi. Oh, iya bos. Siap bos. Ya sudah sana cepat kumpulkan. Jangan siap-siap terus. Iya bos. Siap bos. Mio, Mio. Gimana keadaan Yuta, Mio? Aduh, aku nggak tahu, Pini, Pini. Soalnya tadi aku kebelet pipis. Terus yang ngerjain sisanya dokter Yubo. Bentar, bentar. Aku mau ke dalam dulu. Mau ngecek kak Yuta. Aduh, semoga kak Yuta. Loh, dokter. Kenapa ada banyak bayi di sini, dokter? Oh, bayi-bayi ini semuanya keluar dari perut Yuta, Mio. Wah, pantesan. Semuanya mirip banget sama kak Yuta. Tante Mio, Tante Mio. Ih, kenapa kalian bisa tahu nama aku? Kami mendengar dari perut papi. Oh, gitu. Terus nama kamu siapa? Aku namanya Yuyuta. Terus yang kuning ini Yuyuti. Kalau yang biru, Yuyutu. Kalau orange, namanya Yuyute. Yang hijau, Yuyutu. Tante Mio. Wah, nama kalian lucu-lucu sekali. Tante Mio, Tante Mio. Ayo ikut kita. Kita mau ngalahin orang yang menciptakan kita. Soalnya orang itu mau buat ramuan dengan bayi-bayinya, Tante Mio. Hah, ramuan apa yang terbuatnya dari bayi? Hehehe, dokter palsu itu mau membuat ramuan supaya hidupnya bisa abadi, Tante Mio. Hah? Hah, kenapa kalian bisa tahu? Iya, aku dengar dari perut papa. Aduh, jahat sekali dokter palsu itu. Terus di mana kita bisa mengalahkan dokter palsu itu? Tante Mio, ayo ikut kita aja, Tante. Eh, ya sudah, ya sudah, ayo. Kamu nggak pamit sama kakak Yuta. Iya, pergi dulu ya, papa. Dadah, papa. Pergi dulu ya, papa. Hei. Ayo, Tante Mio. Kenapa bayi-bayi ini pintar-pintar sekali, ya? Tante Mio, kita naik ambulan aja, Tante Mio. Biar cepat. Ya sudah, kalian cepat naik sana. Hehehe, iya, Tante Mio. Kita kemana dulu nih, Yuyuta? Hehehe, Tante Mio. Hati-hati nyetirnya. Kita cek taman dulu saja, Tante Mio. Ya sudah, aku parkirnya di sini aja, ya. Biar nggak ketahuan. Nanti kalau parkir di taman malah ketahuan. Hehehe, iya, Tante Mio. Wah, ternyata benar, Yuyuta. Itu tuh, mereka lagi mengumpulkan bayi-bayinya. Hehehe, iya kan, Tante Mio. Kita harus mengalahkannya. Terus, gimana caranya kita mengalahkannya, Yuyuta? Hehehe, Tante Mio bawa sutik biaya. Bius nggak? Oh iya, benar juga. Pakai sutik bius aja. Bentar-bentar, kamu tunggu sini ya. Sama bayi-bayi yang lainnya. Tante Mio mau ke sana. Hehehe, hati-hati Tante Mio. Iya, iya. Aduh, aku jalannya kayak gini aja deh. Biar nggak ketahuan. Nggak ketahuan, bisa gawat ini. Aduh, maaf ya. Rock aku ini gimana sih? Kau kelihatan. Cepat-cepat, kau bawa bayi yang terakhir ini. Siap, bos. Siap-siap mulu, tapi tetap aku yang kerja. Iya, bos. Maaf, bos. Itu gimana, bos, bayi sapinya? Oh, nggak usah dibawa. Kasian sapinya. Eh, sepertinya ini waktu yang tepat nih. Bentar-bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hiya, aduh. Hiya. Oh, apa yang kamu lakukan? Aduh, bos. Kenapa aku jadi mengantuk begini, bos? Eh, anak kecil. Apa yang kamu lakukan? Wah, akhirnya berhasil. Aduh, kenapa kepala aku pesen sekali nih? Aduh. Akhirnya mereka pingsan juga. Aduh, mereka pasti punya ramuan nih buat melonggak Yuta. Aduh, gimana ya? Pasti ada di sekitar sih ini ramuannya. Bentar-bentar. Aku cari dulu ramuannya. Oh, ini nih. Sepertinya ini ramuan penawarnya nih. Bentar-bentar. Aku langsung ke rumah sakit saja lah. Bentar. Sebaiknya aku lapor polisi dulu. Polisi, polisi, polisi. Iya, Mio. Ada apa, Mio? Polisi, ada dokter palsu yang membagikan susu pembuat hamil untuk para laki-laki, polisi. Dia sengaja membuat laki-laki hamil untuk membuat ramuan hidup abadi dari bayi, polisi. Polisi, Mio. Hah? Dokter palsu itu sekarang di mana, Mio? Dokter palsunya ada di taman, polisi Iyo. Mereka sekarang lagi pingsan. Polisi Iyo mending cepat tangkep deh. Mumpung mereka lagi pingsan. Baik, Mio. Polisi Iyo akan segera menangkap mereka. Terima kasih ya atas bantuan kamu. Sama-sama, polisi Iyo. Ya sudah, polisi Iyo. Aku mau ke rumah sakit dulu. Aduh, semoga polisi Iyo berhasil ya nangkap dokter palsu itu. Aduh, Kak Yuta gimana ya keadaannya? Oh, ada upin-upin. Eh, upin-upin, upin-upin. Aku berhasil menemukan obat penawarnya ini. Kalian coba minum deh. Nanti sisanya aku kasih ke Kak Yuta. Wah, terima kasih ya, Mio. Betul, betul, betul. Makasih lah, Mio. Eh, polisi, polisi. Bu polisi, Pak polisi. Tolong lepaskan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak. Kalian tidak akan kami lepaskan. Kalian sudah sangat jahat sekali. Aduh, bu polisi, tolong lepaskan kami. Aduh, bos, gimana ini? Kita tidak bisa kabur, bos. Eh, ya sudah lah. Kita pasrah aja. Nanti suatu saat, pasti ada pertolongan. Wah, Mio, Mio. Lihat, perut kita udah mengecil lah. Udah kembali seperti semula. Wah, syukurlah. Kalau gitu, sisa obatnya akan aku kasih ke Kak Yuta ya. Kalian tunggu sini. Oh, iya, iya. Makasih ya, Mio. Kak Yuta, Kak Yuta. Kak Yuta cepat. Minum obat penawar ini, Kak Yuta. Oh, tapi Mio, aku kan udah melahirkan. Emang obatnya ngaruh, Mio. Ya, dicoba dulu aja, Kak Yuta. Siapa tahu bisa ngaruh. Oh, ya sudah. Iya, iya. Mana obatnya? Ini, Kak. Cepat diminum. Wah, Mio. Ternyata obatnya ngaruh, Mio. Badan kakak bisa langsung sehat ini. Syukurlah, Kak. Oh, Upinipin, man. Oh, Upinipin. Kalian sudah kembali seperti semula, kan? Iya lah, Yuta. Berkat Mio lah ini. Makasih ya, Mio. Oh, syukurlah. Kita semua sudah kembali seperti semula. Kita semua sudah sehat. Kakak mau kemana sih? Kita pulang aja, Mio. Kakak capek sekali. Iya lah, betul. Aku juga capek sekali lah. Yaudah, teman-teman. Makasih sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Kakak, Kakak, Kakak. Kakak, jangan pamit dulu, ih. Itu laki-laki di kota Sakura yang lainnya. Nasibnya gimana, Kakak? Oh, nantilah, Mio. Kita kasih obatnya. Kakak capek sekali nih. Mau istirahat dulu. Ayo, baby-baby Celine, kita ke rumah Kakak Uta, yuk. Mami kenalin sama Kakak Uta. Kakak Uta, Kakak Uta, Kakak Mio. Upi-dipi. Ini Baby Celine, bawa baby-baby, Baby Celine. Kakak Uta dan teman-teman yang lain, kenalan dulu ya. Hah, Baby Celine kan masih baby? Masa udah punya baby? Aduh, Mio. Gimana ini, Mio?